Kata-kata Longchen menyebabkan senyuman di wajah kurcaci itu menghilang seketika. Matanya seperti pupil ular berbisa, dipenuhi mata merah dalam sekejap, dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya dan menyelimuti dirinya. Seluruh dunia. Niat membunuh yang mengerikan. Orang ini pasti telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kuat dari klan Unde terkejut. Para tetua klan abadi tidak bisa tidak merasa khawatir saat ini. Siapa sangka akan ada tiga orang yang menakutkan di antara murid klan lili air mata iblis? Longchen, kan, aku tahu kamu sangat kuat, tapi sekuat apapun kamu, itu tidak ada gunanya. Hari ini, Anda tidak akan pernah meninggalkan lautan tenggelam hidup-hidup, kata kurcaci yang kuat itu dengan muram. Tidak ada gunanya bicara omong kosong. Itu bagal atau kuda, ayo kita keluarkan dan lari-lari. Longchen terlalu malas membuang waktu bersama mereka. Saat kata-kata Longchen jatuh, Liu Qingyu sudah melangkah ke atas ring. Pada saat yang sama, talenta terbaik dari klan demon ayu water lili semuanya mundur, hanya menyisakan Luyao. Di arena besar, keduanya saling memandang dengan jarak ratusan mil. Ini adalah markas klan lili air mata iblis. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan lili air mata iblis bersorak keras, bersorak untuk Luyao. Pertarungan ini sangat penting bagi klan demon ayu water lili. Sudah ada lautan manusia di luar arena. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah tokoh terkemuka di klan demon ayu water lili. Adapun para murid itu, mereka harus mencapai tingkat kekuatan tertentu sebelum mereka memenuhi syarat untuk menonton pertempuran. Sorakan dan sorakan yang tak ada habisnya membuat darah Luyao mendidih. Saat ini, dia menjadi fokus penonton. Kemuliaan klan magic ayu water lili akan mekar di tangannya. Kasihan anak kecil, dia akan segera mati. Apakah anda punya kata-kata terakhir yang ingin anda ucapkan? Luyao meletakkan tangannya di depan dadanya. Tubuhnya yang besar seperti gunung yang berada di atas ring. Perasaan tertekan yang sangat besar membuat saya putus asa. Bisakah saya mengambil tindakan? Menghadapi provokasi Luyao, Liu Qingyu berkata dengan tenang. Kapanpun, Luyao mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Dia sama sekali tidak menganggap serius Liu Qingyu. Namun, Liu Ruyandan yang lainnya menemukan bahwa arus bawah melonjak di dalam kaki Luyao, dan tekanan kuat perlahan meningkat. Orang ini tampak sombong dan tak kenal takut di permukaan, namun nyatanya dia diam-diam bersiap membunuh dengan satu serangan, diam-diam mempersiapkan langkah besar, yang bisa dikatakan sangat berbahaya. Namun, menghadapi metode Luyao, Liu Ruyandan yang lainnya tidak bisa menahan cibiran di sudut mulut mereka. Trik licik semacam ini mungkin masih efektif melawan orang kuat biasa. Namun bagi mereka yang sudah mati berkali-kali, itu hanyalah lelucon belaka. Kematian yang tak terhitung jumlahnya membuat persepsi mereka menjadi sangat tajam. Kalau begitu, aku tidak diterima. Liu Qingyu tiba-tiba berteriak, penglihatan di belakangnya terbuka, cahaya ilahi pohon wilau jatuh, 13 urat energi naga surgawi terbakar, dan aura kekerasan menyapu langit. Gemuruh. Saat Liu Qingyu meledak, seluruh arena bergetar tanpa henti, gelombang udara yang dahsyat menyapu langit dan bumi, ruang terdistorsi di area yang luas, dan paksaan besar melonjak tanpa ampun ke segala arah. Apa? Pada saat itu, orang-orang kuat dari Klandiman Aiwater lili terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka semua telah melakukan kesalahan. Liu Qingyu ini menyembunyikan auranya. Faktanya, itu bukan aura tersembunyi Liu Qingyu, tapi permintaan terus-menerus dari Longchen agar mereka mengompres aura mereka sepanjang waktu. Hanya kompresi yang kuat yang dapat memicu daya ledak yang dahsyat. Saat ini Liu Qingyu seperti binatang buas yang telah ditekan selama ribuan tahun, akhirnya melepaskan diri dari pengekangannya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Aura Liu Qingyu semakin kuat dan kuat, dan tekanannya semakin kuat, seolah tidak ada habisnya. Bahkan orang kuat seperti Lian Sang Ki yang pun tergerak olehnya. Tidak, kita harus menyela dia. Melihat aura Liu Qingyu masih meningkat secara gila-gilaan, Lu Yao merasa takut. Saat ini, dia tidak bisa menunggu lagi dan harus mengambil inisiatif. Ledakan. Ada ledakan di kaki Lu Yao, dan rune tak berujung menyebar, membentuk urat terus-menerus dengan radius ratusan mil. Ternyata ini adalah jebakan yang dibuat oleh Lu Yao. Dia sengaja mempermalukan Liu Qingyu dan ingin memancing Liu Qingyu ke dalam perangkapnya. Ini adalah salah satu teknik mematikannya. Jurus ini sangat ampuh, namun memiliki kelemahan yang fatal yaitu hanya dapat menghadapi musuh secara pasif dan perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Faktanya, ketika Lu Yao dan mereka bertiga naik ke atas panggung, dia diam-diam sudah mengaturnya di bawah kakinya. Sayangnya, Liu Qingyu tidak tertipu sama sekali. Ledakan. Lu Yao meraum dengan marah, dan sosok dewa daun teratai di bawah kakinya menghilang. Pada saat yang sama, darah memenuhi tubuhnya, rune tak berujung beredar, dan dia meninju. Yang mengejutkan adalah gambar daun teratai suci di kakinya telah dipindahkan ke kepalaan tangannya. Tinju bintang jatuh teratai setan. Lu Yao meraum dan bergegas ke depan Liu Qingyu, meninju Liu Qingyu dengan keras. Harus dikatakan bahwa Lu Yao juga orang yang sangat kuat. Dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap. Dia dapat menyalurkan kekuatan dari kakinya ke dalam tinjunya dengan biaya minimum dan mengubah pertahanan menjadi serangan. Aku akan memukulmu. Menghadapi pukulan telak Lu Yao, Liu Qingyu tiba-tiba membuka tangannya, menegakkan dadanya, dan benar-benar menerima pukulan Lu Yao dengan dadanya. Apa? Orang ini terlalu sombong. Apakah dia mencari kematian? Orang-orang kuat dari klandi menai Water Lily terkejut dan marah. Itu adalah Lu Yao, dia sebenarnya sangat membencinya. Ledakan. Dengan suara keras, Lu Yao meninju dada Liu Qingyu dengan keras. Perisai berat yang dipadatkan oleh rune yang tak terhitung jumlahnya di dada Liu Qingyu masih tidak mampu mencegah gerakan membunuh ini. Dada Liu Qingyu langsung ditembus, seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, dan dia hampir meledak karena pukulan itu. Lu Yao memiliki senyum garang di wajahnya. Orang ini memiliki aura kekerasan, tapi dia kuat di luar tapi kuat di dalam. Hati-hati. Namun, ketika Lu Yao hendak memukul Liu Qingyu dengan pukulan lain, dia melihat senyum sinis di wajah Liu Qingyu, dan pada saat yang sama, dia mendengar teriakan terkejut di telinganya. Pada saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada suatu saat, dahan pohon willow itu seperti ular piton aneh, diam-diam mengikat lengan, paha, dan kepalanya. Berdengung. Kehampaan bergetar, dan mahkota pohon besar menutupi seluruh arena. Mahkota pohon bergetar hebat, dan kekuatan disalurkan dari segala arah. Engah kepulan-kepulan. Di bawah gaya tarik yang kuat, tubuh besar Lu Yao langsung dicabik-cabik oleh lima kuda, dan darah berceceran ke langit. Apa? Orang-orang kuat dari klan Magic Eye Water lili gelombang tidak dapat mempercayai mata mereka. Berengsek, orang ini terlalu berbahaya. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk menipu Lu Yao. Pria kuat generasi tua dengan mata ajaib teratai meraung. Pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa menggunakan tubuh mereka untuk menerima pukulan Lu Yao sebenarnya membuka jalan bagi gerakan mematikan berikutnya. Lu Yao langsung dipukul karena kecerobohannya. Berdengung. Pada saat ini, Lu Yao yang terkoyak terbakar api di sekujur tubuhnya. Kekuatan besar saling tarik-menarik, dan ada tanda-tanda rekombinasi. Api jiwa penguburan Ming Liu, mati. Liu Qingyu mencibir, membentuk segel dengan tangannya, dan tiga belas urat naga terbakar dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Boom, boom, boom. Dengan lima ledakan, tubuh Lu Yao meledak berkeping-keping, dan bahkan jiwanya pun terbunuh. Pada saat itu, klan Demon Ayu Water Lily benar-benar diam. 5892. Sial. Melihat Lu Yao terbunuh, jantung Lian Sanki yang berdarah, dia mengertakan gigi, wajahnya garang, dan dia ingin menamparkan Liu Qingyu sampai mati. Lu Yao meninggal secara tidak adil. Kekuatannya yang kuat tidak digunakan sama sekali, dan dia direncanakan mati oleh pihak lain. Jika Lu Yao tidak pandai pada awalnya, tetapi berusaha sekuat tenaga begitu dia bangun, dan tidak terlibat dalam konspirasi itu, bagaimana dia bisa kalah dari orang ini. Di babak ini, kekalahan sangat memalukan dan memalukan, tetapi Lu Yao sudah mati dan hasilnya sudah diputuskan. Itu saja. Setelah membunuh Lu Yao, Liu Qingyu tidak lupa menambah masalah pada Lian Sanki yang. Setelah meninggalkan kata-kata seperti itu, dia dengan angku kembali ke posisinya. Tercelah. Dia sebenarnya menggunakan konspirasi untuk menghitung. Kamu sama sekali tidak menang berdasarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu tidak layak disebut klan Kekaisaran. Pembunuh Sialan, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily jelas tidak mau menerima kekalahan ini. Banyak orang yang mengutuk, sama seperti tikus. Orang-orang kuat dari klan Unde tidak berbicara, tetapi hanya menyaksikan penampilan mereka dengan ekspresi tanpa ekspresi. Melihat ekspresi mereka yang mengerikan dan jelek, mereka merasa sedikit lucu. Lu Yao awalnya memasang jebakan, mencoba mengelabui Liu Qingyu agar tertipu. Liu Qingyu tidak terjebak dalam perangkap itu, tetapi Lu Yao yang terperangkap. Semua orang begitu acu tak acu, bagaimana mereka bisa tercelah. Pertandingan kedua. Lian San Qiang sepertinya merasa agak memalukan untuk terus seperti ini. Dia menekan amarah di hatinya dan berteriak dengan dingin. Dengan minuman dingin Lian San Qiang, tikus, yang memarahi itu langsung berhenti berbicara, dan kemudian sosok kifeng muncul di atas ring. Di saat yang sama, sosok Liu Minghao juga muncul. Liu Minghao memiliki alis berbentuk pedang dan kayu tinggi, dan dia berpakaian putih. Dia tampak enak dipandang. Dia berjalan dengan tenang, wajahnya tenang, dan dia tampak seperti seorang pemimpin ketika dia mengangkat tangan dan kakinya. Begitu dia muncul, bahkan orang-orang kuat dari klan Dimana Water Lily yang bermusuhan merasa malu untuk berbicara kasar kepadanya, dan bahkan sorakan untuk kifeng jauh lebih pelan. Anda memenangkan pertandingan terakhir, tapi itu murni kecelakaan. Kamu pasti akan kalah dalam permainan ini, dan begitu kamu kalah, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup. Qi Feng memandang Liu Minghao berkata dengan dingin. Menghadapi pria tampan dan anggun ini, dia merasakan sedikit kecemburuan di hatinya, dan di saat yang sama, dia juga memiliki niat membunuh yang kuat. Apakah itu kecelakaan atau bukan, itu tidak akan mengubah nasib terbunuhnya Lu Yao. Liu Minghao menggelengkan kepalanya. Nada yang sombong, kata Qi Feng dengan ekspresi muram. Tidak, itu bukan kesombongan, itu kekuatan. Meskipun Lu Yao kuat, itu tidak berguna. Dia tidak bisa menang. Bahkan jika dia berkompetisi seratus kali, dia akan mati seratus kali tanpa kecelakaan. Liu Minghao berkata dengan tenang. Has. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, arena bergetar, pakaian Qi Feng bergerak otomatis tanpa angin, tekanan agung meningkat, dan angin kencang menyebar ke segala arah dalam sekejap. Suku Undet, apakah kamu masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu? Anda duduk di dalam sumur dan mengamati langit sepanjang hari, Anda tidak tahu tentang perubahan di dunia luar. Apakah menurut kalian klan Magic Eye Water Lily masih sama dengan klan Magic Eye Water Lily seperti dulu? Apakah menurut Anda kemenangan yang beruntung adalah akhir? Anda salah. Kifeng berteriak dengan marah, dan dengan suara mendesis yang tiba-tiba, kilat tak berujung meletus di sekujur tubuhnya, dan kemudian sepasang sayap guntur muncul di belakangnya. Berdengung. Di saat yang sama, simbol guntur tak berujung muncul di pupil matanya. Pada saat ini, dia sepertinya dirasuki oleh Dewa Petir, dan niat membunuh mencapai langit. Wow! Ketika Longchen melihat keadaan Kifeng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka orang ini bersembunyi dengan baik sehingga dia bahkan tidak merasakan kekuatan petirnya. Tidak, kekuatan petir ini bukan miliknya. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan guntur ini agak aneh. Gemuruh. Guntur mengamuk, ribuan raungan, seluruh arena diterangi oleh guntur dan kilat, kekuatan dahsyat menembus kehampaan, dan sepertinya bau terbakar bisa tercium. Dengan pelajaran Luyao dari masa lalu, Kifeng pecah ke kondisi terkuatnya segera setelah dia muncul, dan dengan niat membunuh yang ganas, dia langsung mengunci Liu Minghao. Kematian. Tiba-tiba Kifeng berteriak, kekuatan guntur meledak, cahaya ilahi mekar, dan sosoknya menghilang seketika. Uff! Kifeng memegang pedang petir, seperti sambaran petir, dan bergegas ke depan Liu Minghao. Pedang itu langsung menembus tubuh Liu Minghao. Kecepatan Kifeng sepertinya telah menembus batasan ruang dan waktu. Orang tidak bisa menangkap sosoknya sama sekali, dan dia telah menyelesaikan one hit kill. Ketika orang-orang melihat Liu Minghao yang tertusuk pedang, orang-orang kuat dari klandi menai water lili bersorak keras, sementara ekspresi ngeri muncul di wajah Kifeng. Ledakan. Liu Minghao, yang tertusuk pedang petir di tangannya, langsung berubah menjadi bubuk. Ternyata itu adalah tiruan. Kifeng berteriak dengan marah, berbalik, dan menebas di belakangnya dengan pedang. Ledakan. Begitu sosok Liu Minghao muncul, dia ditebas oleh pedang Kifeng dan tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Melihat betapa cepatnya Kifeng merespons, orang-orang kuat dari klandi menai water lili kembali bersorak keras, tetapi ekspresi Kifeng menjadi lebih serius. Bas-bas. Liu Minghao muncul satu demi satu, memenuhi seluruh arena dalam sekejap. Tidak hanya di arena, tapi juga di kehampaan, sosok Liu Minghao ada di mana-mana. Pada saat itu, orang-orang kuat dari klandi menai water lili tercengang. Engah kepulan-kepulan. Kifeng sangat marah, dan pedang guntur jatuh ke dalam kehampaan, dan orang-orang berlari kencang seperti proyektil. Dia tak terkalahkan di sepanjang jalan, dan banyak sekali sosok yang dipotong-potong olehnya. Namun, tidak ada satupun sosok yang dipotong-potong olehnya yang merupakan tubuh asli Liu Minghao. Berdengung. Tiba-tiba, Liu Minghao yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung membentuk segel dengan tangan mereka pada saat yang sama, dan gerakan mereka seragam, dan setiap sosok benar-benar memunculkan fenomena aneh. Kifeng kaget. Dia belum pernah melihat tindakan seperti itu sebelumnya. Dia tahu bahwa dia berada dalam posisi pasif. Dia tidak dapat menemukan tubuh Liu Minghao. Jika dia menggunakan serangan sembarangan dan kekuatannya tersebar, Liu Minghao pasti akan menemukan celah untuk menyerang. Jika kamu memesan arancar, dia akan dengan mudah mengalami kerugian besar. Mata guntur, mata berongga. Kifeng berteriak keras, membentuk segel dengan tangannya, dan matanya bersinar terang. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengetahui penyamaran Liu Minghao dan menemukan identitas asli Liu Minghao di antara kelompok toko ini. Apa? Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa di antara sosok-sosok yang tak ada habisnya ini, semuanya adalah klon, dan tidak ada satupun yang asli. Yang asli telah hilang. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, rasa dingin merambat di punggung Kifeng. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu di dalam hatinya dan tiba-tiba melihat ke langit. Pada saat itu, dia akhirnya menemukan Liu Minghao bersembunyi di kubah. Gelombang ketemu, mati. Petik 2. Kifeng sangat gembira. Dia menendang tanah dengan kedua kakinya. Terjadi ledakan di arena. Kifeng naik ke langit seperti sambaran petir dan kilat. Dia memegang pedang petir dan membunuh Liu Minghao. Berdengung. Begitu puncak aneh itu berpindah, perubahan mendadak terjadi. Klon Liu Minghao yang tak ada habisnya melonjak menuju Liu Minghao seperti air pasang dan langsung diserap oleh sosok aslinya. Saat Liu Minghao menyerap klon tersebut, auranya melonjak dengan cepat seperti ratusan sungai mengalir ke laut, dan kekuatan kekerasan membuat dunia berubah warna. Ketika Liu Minghao menyerap klon terakhir, Kifeng langsung melompat ke depannya dan menebasnya dengan pedangnya. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah serangan keras Kifeng sebenarnya diblokir oleh Liu Minghao dengan satu tangan. Ini. Orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily terkejut. 5893. Liu Minghao mengosongkan tangannya, dengan tanda tak berujung mengalir di antara telapak tangannya. Seluruh lengannya sepertinya tertutup lapisan sisik, dan dia memblokir pedang Kifeng yang menghancurkan surga, menyetrumnya dengan satu pukulan. Seluruh penonton. Ketika dia melihat serangan Liu Minghao, senyuman muncul di bibir Longchen. Liu Minghao ini memang jenius paling kuat dari klan abadi. Pemahamannya sungguh mencengangkan. Dia belum pernah menggunakan gerakan ini di Kibao Space. Jelas sekali, dia baru menyadari langkah ini. Ketika Liu Minghao menggunakan gerakan ini, bahkan Tuan Si Hua pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Orang kuat lainnya dari generasi yang lebih tua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, karena mereka belum pernah melihat gerakan Liu Minghao. Namun, ini bukanlah kekuatan magis dari klan Immortal Ming Liu, tetapi ciptaan Liu Minghao sendiri. Liu Minghao berubah menjadi ribuan klon, tidak hanya untuk membingungkan musuh, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dalam sekejap. Saya tidak pernah memikirkan trik seperti itu. Liu Ruyang tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika melihat adegan ini. Dia juga seorang jenius yang tiada tarahnya. Dia pernah bertarung dengan Longchen dari dunia fana ke dunia peri. Pengalaman dan pengalaman tempurnya jauh lebih kaya daripada Liu Minghao. Namun, Liu Minghao memikirkan langkah ini, tetapi dia tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Liu Minghao memang lebih tinggi darinya. Klan Undet sangat kuat, kekuatan aslinya sebesar lautan, dan mereka hampir tak terkalahkan dalam pertempuran jangka panjang. Namun mereka juga memiliki kelemahan fatal, yang pernah ditunjukkan oleh Longchen kepada mereka, yaitu membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengerahkan seluruh kekuatan aslinya. Energi manusia biasa ibarat obor yang mudah menyala dan cepat mencapai titik tertinggi nyala api. Kekuatan asli klan abadi seperti gunung batu bara, mengandung kekuatan obor puluhan juta kali lipat. Namun akan memakan waktu terlalu lama untuk membakar seluruh gunung batu bara dan meledakan seluruh kekuatannya. Ini juga alasannya, mereka jelas merupakan ahli tingkat Kaisar Miao, tetapi begitu mereka memasuki Ruang Kibao, mereka dibunuh seperti melon dan sayuran. Karena semua makhluk di Ruang Kibao adalah makhluk yang sangat ganas. Mereka membunuh dengan satu serangan, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya dan dibunuh. Tidak marah sama sekali. Setelah mengetahui kekurangan ini, semua orang bekerja keras untuk memperbaikinya. Mereka menggunakan berbagai metode dan superposisi berbagai kekuatan magis untuk menyalakan semua energi dengan cepat. Dulu, jika mereka ingin melepaskan daya tembaknya sepenuhnya, setidaknya dibutuhkan satu batang dupa. Jika mereka bertemu orang kuat biasa, itu sudah cukup. Tetapi jika mereka bertemu orang kuat seperti Longchen, mereka akan mati 800 kali. Setelah kembali, tidak ada kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Mengalami kematian di Ruang Kibao membuat mereka menyadari betapa buruknya kekurangan Klan Undet. Setiap orang dengan caranya sendiri menemukan cara untuk memanfaatkan kelebihannya dan menghindari kelemahannya. Pertarungan antara Liu Qingyu dan Lu Yao adalah contoh paling nyata. Betapapun kuatnya Anda, jika tidak ada ruang untuk pamer, tidak ada artinya. Seberapa menakutkan aura Lu Yao. Tapi garis keturunan menakutkan dalam dirinya tidak memiliki kesempatan untuk digunakan dan dia dibunuh. Qi Feng meledakan kekuatannya hingga ekstrim segera setelah dia muncul, dan kecepatannya bahkan lebih menakutkan. Jika sebelumnya, menghadapi peningkatan yang mengerikan, Klan Undet pasti akan menderita kerugian besar. Tapi Liu Minghao menunjukkan solusinya kepada semua orang dengan cara yang sangat istimewa. Dia memadatkan ribuan klon, setiap klon dikirim oleh pikirannya. Ini adalah klon khusus antara klon bayangan dan klon fisik. Dapat dipisahkan dari badan utama dan dapat digabungkan secara instan. Setelah Liu Minghao memanggil klon, dia membiarkan setiap klon memanggil penglihatan dan energi naga vena surgawi. Namun, ketika klon-klon tersebut bergabung bersama, kekuatan dahsyat yang dipadatkan oleh masing-masing klon seperti ratusan sungai yang menyatu ke laut, langsung meningkatkan aura Liu Minghao hingga ekstrim. Hanya dalam satu tarikan napas, Liu Minghao meningkatkan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Dia adalah satu-satunya di antara generasi muda dari klan abadi. Gemuruh. Liu Minghao memegang pedang petir di tangannya yang besar, dan energi abadi meningkat. Pedang petir terus bergetar, tapi tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Liu Minghao, jenius pertama dari klan abadi, telah mengalami pembaptisan dan transformasi, dan sifat tak terkalahkannya secara bertahap muncul. Qi Feng tercengang. Dia tidak menyangka aura Liu Minghao begitu kuat. Dia mengertakan gigi dan niat membunuhnya meningkat. Orang ini tidak boleh tinggal. Berdengung. Dia tidak bisa mengguncang Liu Minghao, dan tiba-tiba sayap petir di belakangnya bergetar, seperti dua gunting petir besar, memotong leher Liu Minghao dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, sayapnya membelah langit, tetapi Liu Minghao, yang tetap di tempatnya, tidak terluka sama sekali, dan gerakannya membelah langit. Ternyata saat Qi Feng melancarkan serangan sayapnya, Liu Minghao mendorong kuat-kuat dengan tangannya yang besar, dan Qi Feng terkejut dan terbang mundur. Serangan sulit ini berhasil dipatahkan. Setelah bertukar gerakan, keduanya saling memandang di udara. Pada saat itu, hati orang-orang kuat dari klan abadi dan klan lili air mata iblis ada di tenggorokan mereka. Ini adalah langkah pertama di antara mereka berdua. Meskipun Liu Minghao tampaknya lebih unggul, serangan tentatif ini tidak dapat menentukan hasilnya. Namun, pukulan ini membuat semua orang melihat betapa menakutkannya lawan mereka. Orang-orang kuat dari klan di Menai Water Lily tidak lagi berani meremehkan Liu Minghao. Orang-orang kuat dari klan abadi juga tahu bahwa jika Anda ingin mengalahkan Qi Feng, Anda harus mengandalkan keterampilan Anda yang sebenarnya. Metode tipu daya seperti cara Liu Qingyu membunuh Lu Yao tidak akan pernah terjadi lagi. Meskipun Liu Qingyu memenangkan pertarungan pertama, pertarungan kedua ini sangat penting. Qi Feng pasti akan bertarung mati-matian, dan hal yang sama juga berlaku untuk klan abadi. Mereka pun ingin memenangkan pertarungan ini dan memastikan kemenangan secara langsung. Mereka tidak ingin menunda pertarungan ke game ketiga, karena mereka semua bisa melihat aura kurcaci itu aneh dan menakutkan dari lubuk jiwa yang paling dalam. Ini jelas merupakan monster yang menakutkan. Dan sebagai final, dia harus menjadi yang terkuat. Jika dia memenangkan permainan ini, Long Chen tidak perlu mengambil risiko. Lian San Qiang ingin membunuh Long Chen, selama dia tidak buta, dia bisa mengetahuinya. Meski mereka sangat percaya diri pada Long Chen, bagaimana mungkin keberadaan yang digunakan Lian San Qiang sebagai kartu trufnya hanyalah manusia biasa. Oleh karena itu, dalam pertarungan ini kedua belah pihak harus bertarung sampai mati. Kamu kuat, tapi kamu tetap akan mati di tanganku. Kejutan di wajah Qi Feng berangsur-angsur-surut, dan senyuman sinis terlihat di sudut mulutnya. Percaya diri adalah hal yang baik gelombang namun, menjadi sombong bukanlah hal yang baik. Orang harus selalu menjaga rasa kagum, jika tidak mereka tidak akan berbeda dengan katak di dalam sumur. Liu Minghao berkata dengan tenang. Wajah Liu Minghao tenang dan tenang dari awal sampai akhir. Tampaknya sulit untuk membangkitkan perubahan suasana hatinya. Katak di dalam sumur. Hahaha, itu benar. Kalian klan abadi telah mengasingkan diri di era kekacauan sampai sekarang, dan kalian tidak tahu tentang perubahan di dunia luar. Kamu adalah katak asli di dalam sumur. Qi Feng tertawa. Liu Minghao memandang Qi Feng dengan acu tak acu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Qi Feng tiba-tiba berhenti tertawa, membuatnya tampak seperti badut. Aku terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu, jadi hari ini aku akan membiarkanmu katak di dalam sumur melihat apa itu kekuatan sebenarnya. Qi Feng berteriak keras, tangannya tiba-tiba terkepal, dan tanda tak berujung di kehampaan di belakangnya mengalir terbuka seperti jaring laba-laba. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, kehampaan itu meledak, dan sesosok tubuh besar muncul dari kehampaan, dengan aura yang ganas memancar keluar. 5894. Boom! Aura yang ganas dan ganas muncul, kilat menyambar, menyilaukan, menusuk mata, membuat orang tidak bisa membuka mata. Dalam kabut, orang-orang melihat sesosok tubuh besar perlahan muncul di depan mereka. Apa itu? Liu Ruyan dan yang lainnya terkejut. Ketika petir berangsur-angsur menghilang, mereka melihat seekor laba-laba bermotif yang bahkan lebih besar dari sebuah rumah. Laba-laba itu berwarna hitam dan putih. Jika diperhatikan lebih teliti, terlihat ada dua warna petir hitam dan putih yang saling berjalin. Setiap kaki laba-laba memiliki duri seperti baja, dan aura tajamnya menakutkan. Tubuhnya yang besar memiliki tekstur seperti batu, membuat orang terkejut. Sepasang mata gelap terus berputar, menatap Liu Minghao, dan air liur hitam putih mengalir di mulutnya. Dia sepertinya ngiler melihat Liu Minghao. Ciii! Setetes air liur jatuh ke tanah, cahaya guntur bermekaran, dan saat uap naik, arena padat itu terkorosi menjadi lubang besar. Tidak hanya mengandung kekuatan guntur, tapi juga beracun. Orang-orang kuat dari klan undet terkejut. Laba-laba ini terlalu menakutkan. Meskipun laba-laba misterius ini juga merupakan eksistensi tingkat suci surgawi, auranya sangat kuno, dan tekanannya sangat menakutkan, membuat jiwa bergetar. Tidak ada yang tahu makhluk tingkat apa itu. Long Chen, tahukah kamu asal usul laba-laba ini? Chu Yao mau tidak mau bertanya. Warisan kekacauan, laba-laba api guntur. Long Chen memandang laba-laba besar itu dengan tatapan serius di matanya. Apa itu? Semua orang tercengang, mereka belum pernah mendengar nama itu. Guru Sihua berkata, mendengarkan apa yang Anda katakan, sepertinya saya telah menemukan petunjuk tentang hal itu dalam ingatan saya. Thunder Flamespeeder adalah varian dari Chaos Demon Speeder. Ia memiliki energi guntur dan batu, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Tapi laba-laba api guntur adalah makhluk berdarah dingin. Meski kuat, mereka adalah makhluk tingkat rendah dan tidak bisa dijinakkan. Bagaimana Klandiman Ayu Water Lily melakukannya? Petik 2 Dalam ingatan warisan Master Sihua, ada informasi tentang laba-laba api guntur, tetapi ingatan ini tidak jelas, tetapi laba-laba api guntur tidak dapat dijinakkan, dan dia mengetahui hal ini. Dunia sudah berubah, mungkin ini salah satu alasan mereka menertawakan kita seperti katak di dalam sumur. Selama bertahun-tahun, semua ras telah berevolusi dan berubah. Mungkin laba-laba api guntur telah meningkat kecerdasannya dan dapat dijinakkan, atau Klan Lily Air Mata Iblis telah menemukan cara baru untuk menjinakkan mereka. Dunia ini ibarat roda yang terus berputar, berubah setiap saat. Jika kita tidak bisa mengikuti perubahan, satu-satunya hal yang menunggu kita adalah tersingkir." Kata Long Chen. Mendengar kata-kata Long Chen, Master Sihua dan generasi tua orang kuat dari klan abadi tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Memikirkan fakta bahwa klan undet telah berpuas diri selama bertahun-tahun dan ingin tetap tidak berubah dalam menanggapi semua perubahan, arah ini sepertinya sangat salah. Ketika mereka datang ke klan di Menai Water Lily hari ini, mereka benar-benar dikejutkan oleh 3.000 bibit kaisar. Ketiga guru itu muncul dan memberi mereka pelajaran. Meskipun Lu Yao terbunuh, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Baik itu Lu Yao atau Qi Feng ini, keduanya adalah contoh perubahan. Mereka kuat karena mereka tahu bagaimana mengikuti perkembangan zaman, sedangkan klan undet tetap berpegang pada cara lama, dan jarak telah terbuang. Seperti kata pepatah, satu daun mengenal musim gugur, klan di Menai Water Lily telah berubah, klan Daluo Qinglian juga telah berubah, maka klan lainnya pasti juga telah berubah. Jika Long Chen tidak datang, klan undet akan terus berpegang pada cara lama mereka. Memikirkan konsekuensinya, semua orang tidak bisa menahan keringat dingin. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka diam-diam menghela nafas. Untungnya, Long Chen datang dan membawa perubahan pada klan undet. Jika tidak, klan undet akan benar-benar menjadi katak di dalam sumur yang tenggelam dalam kejayaan masa lalu. Saya ingin tahu apakah saudara Minghao bisa menang. Liu Rujiao memandangi laba-laba api guntur yang menakutkan dengan wajah khawatir. Awalnya mereka sangat percaya diri pada Liu Minghao, tetapi dengan munculnya laba-laba api guntur, kepercayaan diri mereka mulai goyah. Qi Feng berdiri di depan laba-laba api guntur, memandang Liu Minghao dengan dingin dan berkata, ini adalah makhluk sikis saya, laba-laba api guntur, keberadaan menakutkan yang saya serahkan di medan guntur liar. Untuk menaklukkannya, saya harus menjalani hidup dengan sembilan kematian. Kekuatan sebenarnya jauh melebihi kekuatanku. Jika bukan karena kecerdasannya yang terbatas, saya tidak akan punya kesempatan untuk menyerah padanya. Jika sudah muncul berarti semuanya sudah berakhir. Petik 2. Ledakan Tiba-tiba, sosok laba-laba api guntur bergetar, dan tubuhnya yang besar, seperti kereta besar, menghantam Liu Minghao. Laba-laba api guntur memiliki tubuh yang besar, tetapi sangat lincah, dan kecepatannya sangat cepat, bahkan sedikit lebih cepat dari Qi Feng. Uuuu! Melihat laba-laba api guntur datang ke arahnya, Liu Minghao dengan cepat mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, sebuah perisai kayu besar akan muncul di bawah kakinya. Boom! 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 Perisai kayu besar itu langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh Thunder Flamespeeder, tidak mampu menghentikan tubuh menakutkannya sama sekali. Berdengung Tepat ketika Liu Minghao mundur dengan cepat, kekosongan tiba-tiba bergetar di belakangnya, dan pedang guntur menusup diam-diam Liu Minghao di belakang jantungnya. Qi Fenglah yang mengambil tindakan, bekerja sama dengan serangan diam-diam dari belakang oleh Thunder Flamespeeder. Serangan penjepit. Qi Feng juga seorang master dengan pengalaman tempur yang kaya. Dia mengetahui waktu serangannya secara ekstrim dan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Dia juga menghitung kecepatan serangan laba-laba api guntur secara akurat, menutup semua ruang untuk melarikan diri, membuat Liu Minghao tidak punya pilihan selain bertarung langsung. Berdengung Namun, begitu Qi Feng menghunus pedangnya, tiba-tiba sebatang pohon willow melilit seperti sutra di ujung pedangnya, dan kemudian kekuatan tarikan yang kuat menariknya ke arah Liu Minghao. Qi Feng terkejut. Serangannya tidak bersuara, Liu Minghao sepertinya telah menghitung langkahnya dengan akurat. Begitu dia muncul, dia ditangkap oleh Liu Xi. Kroneta berujung yang terjalin pada Anyaman memiliki ketangguhan yang tak tertandingi. Mereka diringkas oleh tanda kelahiran Liu Minghao. Mereka dapat menarik gunung-gunung tinggi dan gunung-gunung. Qi Feng tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu, dan langsung berubah dari aktif menjadi pasif. Dan dia terkejut karena jika dia tidak melawan dan membiarkan Liu Minghao menariknya, dia akan langsung mengenai laba-laba api guntur yang sedang terbang. Jika dia menarik dengan seluruh kekuatannya, Liu Minghao akan ditarik menjauh dari tempat itu, dan serangan laba-laba api guntur akan gagal. Inisiatif ini akan kembali berada di tangan Liu Minghao. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu cepat untuk dia hitung. Saat dia ragu-ragu, dia ditarik ke depan Liu Minghao. Kematian Qi Feng mengertakkan giginya, dan sayap guntur di belakang punggungnya meledak, berubah menjadi ribuan rantai guntur, terjalin menjadi jaring raksasa, dan menutupi Liu Minghao. Qi Feng ingin menjebak Liu Minghao di jaring. Dengan cara ini, keduanya akan menanggung dampak penuh dari Thunder Flamespeeder. Gelombang meskipun kekuatan fisik klan lili air mata iblis jauh lebih rendah daripada klan mayat hidup, Qi Feng memiliki kekuatan guntur dan kebal terhadap kekuatan guntur laba-laba api guntur. Yang harus dia tanggung hanyalah batu Thunder Flamespeeder. Kekuatan. Tapi Liu Minghao berbeda. Dia harus menanggung kekuatan guntur dan kekuatan batu masing-masing. Liu Minghao pasti akan menderita kerugian yang lebih besar. Panggilan. Namun, tepat ketika jaring petir hendak menutupi Liu Minghao, Liu Minghao tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan ribuan sosok muncul, beberapa diantaranya ditutupi oleh jaring petir. Panggilan. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri di luar jaring guntur dan membentuk segel dengan tangannya. Ketika ribuan sosok berkumpul kembali dalam sekejap, Liu Minghao telah melarikan diri dari Thunder Net. Apa? Ledakan. Sudah terlambat bagi Qi Feng untuk mengubah gerakannya. Dengan suara keras, tubuhnya bertabrakan dengan Thunder Flame Speeder yang melaju kencang. 5895. Ledakan. Qi Feng membawa kekuatan guntur yang tak ada habisnya dan bertabrakan dengan laba-laba api guntur yang melaju kencang. Seluruh arena bergetar hebat, dan cahaya guntur yang tak berujung bermekaran, seperti kembang api yang indah menerangi langit. Krune guntur menembus kehampaan seperti bilah tajam dan melonjak ke segala arah. Boom! 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 Liu Minghao yang baru saja melarikan diri segera membentuk perisai kayu. Tanda guntur yang dahsyat menghantam perisai kayu, membuat lubang satu demi satu di perisai kayu sepanjang seratus mil, seperti saringan. Namun, setelah rune petir menembus perisai kayu, kekuatannya tidak dapat lagi dipadatkan, dan dengan cepat meredup dan meledak. Uff! Cahaya guntur menghilang, dan orang-orang melihat Qi Feng menyemburkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya dihempaskan oleh laba-laba api guntur. Berdengung. Tepat ketika Qi Feng terluka, sosok Liu Minghao muncul di atas laba-laba api guntur seperti kilat. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Delapan pilar yang menyegel langit. Boom! 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 Delapan pilar kayu besar jatuh dari langit dan menembus ring. Delapan pilar kayu membentuk empat kusen pintu tanpa dasar. Ketika mereka dipaku ke dalam ring, mereka secara bersamaan mengunci tubuh besar laba-laba api guntur dengan kuat di dalam ring. Di atas ring, tidak bisa bergerak. Ketika gerakan ini muncul, orang-orang kuat dari klandi menayu water lili semuanya terkejut. Arenanya sangat kokoh, dan Liu Minghao benar-benar menggunakan pilar kayu untuk menerobosnya. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Zizi Zizi. Laba-laba api guntur terkunci dan mengeluarkan suara mencicit yang aneh. Delapan kakinya yang panjang seperti delapan tombak, membuat lubang besar di arena. Batu-batu besar beterbangan dan cahaya petir bergemuruh, namun untuk beberapa saat tidak mampu melepaskan diri dari pilar kayu. Cantik! Ketika mereka melihat Liu Minghao mengunci laba-laba api guntur dengan satu pukulan, Liu Rujiao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Langkah Liu Minghao terlalu kuat. Namun, ketika Long Chen melihat gerakan ini, dia sedikit mengernyit. Berdengung! Saat Liu Minghao menggunakan kekuatan magisnya untuk mengunci laba-laba api guntur, dia seperti sambaran petir, sudah berada di depan Qi Feng. Berdengung! Liu Minghao membuka tangannya yang besar, dan miliaran cabang pohon wilau beterbangan, terjalin bola balik di kehampaan, langsung membentuk cambuk panjang, yang meraum dan mencambuk menuju puncak yang aneh. Saat ini, Liu Minghao tampak menjadi orang yang berbeda. Dia kehilangan ketenangan dan keanggunan sebelumnya, dan menjadi lebih berani dan kejam. Cambuk panjang menebas kehampaan, dan dentuman sonic yang keras bergema di langit cerah. Langit dan bumi terkilir, dan ribuan cara rune runtuh. Apa? Ketika Liu Minghao mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, tanpa syarat apapun, orang-orang menyadari betapa menakutkannya keberadaan Liu Minghao. Berengsek! Lian San Qiang mengertakan gigi. Semua orang telah tertipu. Bahkan dia tidak menyadari bahwa Liu Minghao begitu kuat. Bagaimana dia menyembunyikannya dari persepsinya sendiri? Liu Minghao menusuk udara dengan cambuk, menyebabkan ribuan jalan runtuh. Qi Feng adalah orang pertama yang menanggung beban terberatnya. Ancaman kematian yang mengerikan langsung menyelimuti hatinya dan membuat jiwanya bergetar. Hal yang paling mengerikan adalah saat ini, dia baru saja dipukul dengan keras oleh laba-laba api guntur, terluka, dan tersebar dalam satu tarikan napas, tidak dapat berkumpul dengan cepat, dan kemudian gerakan membunuh Liu Minghao datang. Mata iblis dan trate iblis, buka. Qi Feng meraung, meninggalkan pedang petir, membentuk segel dengan tangannya, dan pada saat yang sama, dua bunga trate centil mekar di matanya. Berdengung! Bunga trate besar mekar dari kaki Qi Feng, langsung membungkus seluruh tubuhnya. Kemudian, mata seperti rune muncul di kelopak, membentuk ribuan riak, satu demi satu, menutupi trate. Di dalamnya, Qi Feng memanggil kekuatan magis pertahanan terkuat dari klan Demon Eye Water Lily. Seru seorang pria kuat dari klan Undead. Klan Demonic Ice Water Lily adalah salah satu dari sedikit klan iblis yang memiliki keterampilan murid. Mata iblis mereka dapat mengaktifkan kekuatan magis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Bakat mata ajaib memungkinkan mereka menjadi lebih cepat dan lebih kuat dari ras lain saat menggunakan kekuatan magis garis keturunan mereka. Ini adalah bakat rasial mereka yang unik. Di antara monster rumput dan pohon, mereka adalah keberadaan yang unik. Demon Eye Demon Lotus adalah salah satu pertahanan absolut terkuat dari klan Demon Eye Water Lily, dan dikenal sebagai perisai terkuat. Namun, perisai ini tidak diaktifkan oleh kekuatan darah, melainkan oleh kekuatan asli mata iblis. Kekuatan asli mata iblis adalah yang paling berharga bagi klan Lily Air Mata Iblis dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Akan menggunakannya. Karena kekuatan asli semacam ini sangat sulit dan lambat untuk diisi ulang, dan menggunakan terlalu banyak kekuatan mata ajaib dapat dengan mudah menimbulkan serangan balik. Oleh karena itu, orang kuat dari keluarga teratai mata ajaib jarang menggunakan keterampilan murid. Saat ini, Qi Feng tidak ragu-ragu menggunakan teknik pupil, yang berarti dia tidak punya pilihan lain saat ini. Jika dia tidak menggunakan teknik ini, dia akan mati. Selain itu, kecepatan teknik pupil jauh lebih cepat daripada kecepatan kekuatan magis garis keturunan. Hanya teknik pupil yang dapat membentuk perlindungan terkuat pada waktunya. Ledakan. Qi Feng baru saja menyelesaikan pembelaannya ketika Liu Minghao menyerang dengan cambuk yang menghancurkan bumi, seperti naga dewa yang mengayunkan ekornya dan memukul teratai dengan keras. Dengan suara keras, cambuk dan teratai meledak pada saat bersamaan. Orang-orang kuat dari klan Demon Iowater Lily berseru. Pertahanan terkuat klan Demon Iowater Lily benar-benar hancur. Kematian. Qi Feng meraung, dan darah mengalir dari matanya, membunuhnya langsung dari kelopak yang patah. Bunga teratai meledak, matanya rusak, tapi dia juga mendapat kesempatan untuk bernapas. Dia memegang pedang petir, berubah menjadi pelangi terbang, melintasi 100 mil dalam satu langkah, dan menebas kepala Liu Minghao dengan satu pedang. Saat ini, tangan kanan Liu Minghao terus gemetar. Ukulan ini membuat lengannya mati rasa dan tidak bisa menggunakannya. Qi Feng melihat ini dan dengan cepat melakukan serangan balik. Gelombang menghadapi serangan gila Qi Feng, Liu Minghao tetap tenang. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan bola api muncul. Dengan jentikan jarinya, bola api itu mengenai ujung pedangnya. Ledakan. Tepat ketika hendak mengenai ujung pedang, apinya meledak, membentuk pusaran seukuran kepalan tangan. Pedang panjang Qi Feng baru saja terbang melewati pusaran air. Saat melewati pusaran air, pedang panjang Qi Feng tiba-tiba bergetar. Saat ini, ekspresi Qi Feng berubah drastis. Sebuah tarikan kecil menyebabkan pedang panjangnya kehilangan akurasinya dan tidak dapat mengunci Liu Minghao. Ledakan. Liu Minghao tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menghindari pedang Qi Feng. Dia menggunakan tangan kirinya sebagai telapak tangan dan menamparkan dada Qi Feng dengan keras. Uff. Meskipun Qi Feng segera mengerahkan kekuatan guntur di dadanya untuk membentuk pelindung dada guntur, itu dihancurkan oleh telapak tangan Liu Minghao dan darah muncrat. Wan Liu Lingtian, pasti akan terbunuh. Qi Feng memuntahkan darah dan terbang mundur. Liu Minghao segera memanfaatkan kesempatan itu, sadar kembali di tangan kanannya, dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Ledakan. Visi dibalik Liu Minghao membuka dunia, dan miliaran cabang pohon willow mengjulang, menyegel langit dan bumi, langsung membentuk kepompong raksasa, menjebak Qi Feng dengan kuat di dalamnya. Ketika mereka melihat bahwa teknik pembunuhan telah terbentuk, orang-orang kuat dari klan undet tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Setelah langkah ini terbentuk, hasilnya akan ditentukan. Berdengung. Namun, ketika kepompong raksasa itu menyusut dengan ganas dan hendak memeras Qi Feng menjadi bui darah, kepompong raksasa itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian cahaya petir yang tak berujung keluar dari celah tersebut. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan kepompong raksasa itu meledak oleh petir yang mengerikan. Pada saat itu, wajah Liu Minghao berubah, begitu pula semua orang kuat dari klan undet. Bagaimana ini mungkin? 5896 Kepompong raksasa yang telah mengumpulkan seluruh kekuatan hidup Liu Minghao meledak, dan dalam guntur dan kilat, sosok Qi Feng menghilang, digantikan oleh laba-laba api guntur yang besar. Orang-orang buru-buru melihat ke tempat di mana laba-laba api guntur berada. Kunci tiang kayu yang diatur oleh Liu Minghao telah runtuh, meninggalkan lubang besar. Di dalam lubang besar, berdiri Qi Feng, yang tampak malu dan kaget. Jantung Qi Feng berdebar kencang saat ini. Jika laba-laba api guntur tidak menerobos blokade pada saat yang paling kritis, memberinya kesempatan untuk bertransformasi dan bertukar tempat dengan laba-laba api guntur, dia pasti sudah bertransformasi saat ini. Semua dewa sudah mati. Setelah teknik pembunuhan pamungkas klan undet terbentuk, hampir tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat bertahan. Ini adalah aturan besi. Satu-satunya cara untuk menghentikan gerakan ini adalah dengan menggunakan sumber tenaga yang kuat untuk menghancurkan cabang pohon willow yang tak ada habisnya. Ini adalah duel kekuatan sumber. Kekuatan asli dari orang-orang kuat di sistem rumput dan pohon selalu terkenal dengan asal-usulnya yang kuat, dan kekuatan asli klan abadi beberapa kali lipat dari klan lili air mata iblis. Oleh karena itu, begitu anda terjatuh ke dalamnya, pada dasarnya anda pasti akan mati. Namun, laba-laba api guntur merupakan pengecualian. Ini adalah spesies asing yang kacau balau. Kekuatan mereka tidak ada hubungannya dengan wilayah mereka, tetapi dengan usia mereka. Beberapa laba-laba api guntur hanya hidup selama ratusan tahun, tetapi wilayah mereka dapat menerobos ke alam kaisar ilahi, sementara beberapa laba-laba api guntur hidup selama puluhan juta tahun, tetapi wilayah mereka tidak lebih dari orang suci surgawi. Orang lain yang mencari binatang pendamping mencari bakat yang bagus, tetapi laba-laba api guntur justru sebaliknya. Semakin buruk bakatnya, semakin lambat kecepatan kultifasinya, semakin baik. Karena semakin tua mereka, semakin banyak kekuatan asli yang mereka kumpulkan di tubuh mereka, dan semakin kuat pula mereka. Jadi, jurus tak terkalahkan Liu Minghao di level yang sama dikalahkan oleh laba-laba api guntur, karena kekuatan asli laba-laba api guntur jauh lebih besar daripada Liu Minghao. Dapat dikatakan bahwa gerakan Liu Minghao secara tidak sengaja tertahan oleh laba-laba api guntur, dan Qi Feng, yang nyaris lolos dari kematian, sudah mengeluarkan keringat dingin. Sial, coba aku lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengalahkanku. Qi Feng meraung, dan tiba-tiba sosoknya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas laba-laba api guntur. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh tubuh laba-laba api guntur bersinar, dan cahaya ilahi mengalir menuju Qi Feng seperti air pasang. Aura Qi Feng yang awalnya tertekan pulih seketika dan memasuki kondisi puncaknya lagi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari klan undet tidak bisa menahan nafas. Selama laba-laba api guntur tidak mati, kekuatan Qi Feng tidak akan ada habisnya. Siapa yang bisa mengalahkan makhluk seperti itu? Sedangkan untuk Thunder Flamespeeder, tubuhnya sekeras batu dan tidak memiliki kelemahan sama sekali. Siapa yang bisa membunuh makhluk seperti itu? Belum lagi Liu Minghao, bahkan generasi tua dari orang-orang kuat dari klan abadi merasa sangat sakit kepala ketika dihadapkan dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Melawannya seperti tikus yang menggigit kura-kura, tanpa ada cara untuk menggigitnya. Ini adalah eksistensi yang hampir tidak memiliki kelemahan. Kalaupun ada kelemahannya, butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Namun, dalam pertarungan dengan keberadaan yang begitu menakutkan, hasilnya dapat ditentukan kapan saja. Tidak ada banyak waktu dan kesempatan, belum lagi fakta bahwa Qi Feng menonton dengan penuh semangat dari samping. Pada saat itu, hati orang-orang kuat dari klan abadi sedang tenggelam. Mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Liu Minghao untuk menang. Jika posisi ditukar, mereka mungkin akan putus asa. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak berani mengatakannya, karena takut mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat depresi, jadi semua orang tutup mulut. Orang-orang kuat dari klan di Menai Water Lily tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak ketika mereka melihat Qi Feng langsung kembali ke kondisi puncaknya. Inilah kekuatan Qi Feng yang sebenarnya. Kalian dari klan abadi, putus asa dan melolong. Aku bilang kamu adalah katak di dalam sumur sebelumnya, tapi kamu tidak mempercayainya. Apakah kamu percaya sekarang? Kemuliaan klan abadi telah menjadi masa lalu. Kamu bisa bangun dari mimpi kekaisaranmu. Klan di Menai Water Lily akan menjadi klan kekaisaran baru, memimpin klan rumput dan pohon menuju kejayaan yang lebih tinggi. Qi Feng kembali ke kondisi puncaknya, dan auranya terhubung erat dengan laba-laba api guntur. Seperti seorang raja yang memandang ke bawah pada keabadian, suasana klan di Menai Water Lily langsung tersulut. Di sisi lain, Liu Minghao terus menggunakan jurus pamungkasnya, dan auranya mulai menunjukkan tanda-tanda menurun. Itu sangat disayangkan. Jika surga penyegelan delapan pilar miliknya dapat bertahan selama satu tarikan napas lagi, tidak, setengah napas, itu sudah cukup untuk membunuh Qi Feng. Liu Ruan menunjukkan sedikit penyesalan di wajahnya. Jika Liu Minghao kalah, itu bukan karena kekuatan atau strateginya, tetapi karena keberuntungan. Ku bilang, meskipun kamu adalah generasi muda jenius nomor satu dari klan abadi, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Qi Feng menatap Liu Minghao. Saat ini, dia seperti kucing yang bermain dengan tikus, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Liu Minghao Sebelumnya, Liu Minghao hampir membunuhnya, yang membuatnya sangat malu. Dia tidak ingin membunuh Liu Minghao terlalu cepat. Dia ingin Liu Minghao menderita penghinaan dan mati, sehingga dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Terlebih lagi, di permukaan pertarungan ini adalah sebuah pertaruhan, namun kenyataannya ini adalah pertarungan takdir yang tidak seorang pun mampu untuk kalah. Klan Undet telah kalah, moral mereka telah sangat berkurang, dan moral militer telah terguncang. Kecuali teman dekat itu, ras lain akan pergi satu demi satu, dan klan Undet kemungkinan besar tidak akan dapat pulih karena hal ini. Hal yang sama berlaku untuk klan Demon Eye Water Lily. Jika kalah, moral mereka tidak hanya akan rusak parah, tetapi mereka juga akan dipandang rendah oleh Brahma dan Yansu, yang menganggap mereka tidak memiliki nilai guna dan akan meminggirkan mereka sejak saat itu. Jika mereka kehilangan dukungan dari Brahma dan Yansu, dan menjadi musuh bebuyutan klan abadi, maka yang menunggu klan lili air mata iblis kemungkinan besar adalah kehancuran. Sekarang kedua belah pihak menunggangi seekor harimau tanpa jalan keluar gelombang meskipun klan Demon Eye Water lili sombong di permukaan, mereka juga gugup di dalam hati. Karena mereka sudah kalah satu pertandingan, meski Qi Feng memenangkan pertandingan ini, masih ada pertandingan ketiga yang menentukan, dan hasilnya masih belum bisa diprediksi. Saya membuat kesalahan besar, sayang. Itu sangat salah. Melihat Qi Feng, Liu Minghao memiliki ekspresi kompleks di wajahnya dan tidak bisa menahan nafas. Mendengar Liu Minghao mengucapkan kata-kata menyedihkan seperti itu, ekspresi orang-orang kuat dari klan abadi berubah. Mentalitas ini berarti dia dikalahkan sepenuhnya. Hahaha, apa kamu tahu kamu salah sekarang? Sudah terlambat. Kesalahan terbesarmu adalah kamu tidak menerima tantanganku. Melihat Liu Minghao menghela nafas, Qi Feng tertawa, berpikir bahwa Liu Minghao telah kehilangan kepercayaan diri dan sepenuhnya yakin. Liu Minghao mengabaikan sarkasma Qi Feng, tetapi menoleh untuk melihat Long Chen di antara kerumunan dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf telah mempermalukan Tuan Long Chen, aku terlalu bodoh. Orang-orang kuat dari klan abadi semuanya tercengang. Mereka tidak mengerti apa maksud Liu Minghao. Mereka semua memandang Long Chen, yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Merupakan hal yang baik bahwa Anda memperoleh kebijaksanaan setelah setiap pengalaman. Tugas Anda sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Sekalipun Anda tidak bisa membunuhnya, Anda tetap harus menyelamatkan hidup Anda. Jangan khawatir, aku akan bersamamu di game ketiga. Liu Minghao mengangguk, memberi hormat pada Long Chen, lalu berbalik untuk melihat Qi Feng. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan pohon willow dalam penglihatan di belakang Liu Minghao langsung terbakar, dan panas terik membakar lubang besar di langit. Aura Liu Minghao tiba-tiba meningkat tajam. Pada saat itu, orang-orang kuat dari klan dimenayu water lili terkejut. Di mata mereka yang ketakutan, Liu Minghao, bermandikan api, memegang tombak yang menyala-nyala dan menyeret ekor api yang panjang menuju ke arah Qi Feng. 5897 Melihat aura Liu Minghao hampir dua kali lipat, Qi Feng terkejut. Dia tidak menyangka Liu Minghao benar-benar memiliki kartu truf saat ini. Tapi dia segera memahami alasan aura Liu Minghao yang melonjak, dan tidak bisa menahan cibiran. Bakar sumber hidupmu dengan imbalan kekuatan yang lebih kuat. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini? Kamu terlalu naif. Saya akan memberi tahu Anda apa itu keputusasaan. Perisai guntur api Yin Yang. Qi Feng berteriak, dan membentuk segel dengan tangannya. Simbol aneh muncul di atas laba-laba api guntur di bawahnya, dan kemudian delapan kaki laba-laba seperti tombak, menusuk ke dalam ring. Berdengung. Pada saat yang sama, tanda hitam dan putih di sekujur tubuhnya melonjak ke depan, membentuk perisai guntur besar. Setelah perisainya keluar, tanda Flamespeeder sepertinya terintegrasi dengan seluruh arena, dan bahkan seluruh dunia. Momentum pertahanan yang kuat membuat orang merasa putus asa. Menghadapi serangan Liu Minghao, Qi Feng tidak memilih untuk bertarung langsung, tetapi memilih pertahanan absolut yang paling konservatif. Selain itu, dia memanggil kekuatan pertahanan terkuat dari laba-laba api guntur, yang beberapa kali lebih kuat dari miliknya. Ayo, klan undet yang rendah hati, mati di sini, ini tujuan terbaikmu. Setelah perisai pertahanan selesai dibuat, Qi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, tidak lupa mengejek Liu Minghao. Ledakan. Pada saat ini, Liu Minghao memegang tombak api dan menusuk perisai guntur dengan keras. Ketika ujung tombak menembus perisai petir yang tebalnya beberapa mil, pemandangan aneh muncul. Perisai guntur aman dan sehat, tetapi di ujung tombak api, nyala api seperti naga yang berenang, berenang dari perisai guntur. Dia keluar, mengabaikan penghalang perisai guntur, dan bergegas ke Qi Feng. Apa? Qi Feng merasa ngeri. Dia belum pernah melihat nyala api yang begitu aneh. Ia mampu melewati perisai guntur dan berada di depannya dalam sekejap. Nyala api pada awalnya setebal tong air, tetapi ketika melewati perisai petir, api itu hanya setebal lengan. Sebaliknya, ketika api menembus perisai, kekuatan api yang dahsyat membuat rambut Qi Feng berdiri tegak. Nyala api jelas telah berkurang 80% kekuatannya oleh perisai guntur, tapi masih merupakan ancaman fatal bagi Qi Feng. Qi Feng menebas pedang petir di tangannya tanpa memikirkannya. Ledakan. Pedang petir dan apinya meledak pada saat bersamaan. Namun, saat apinya meledak, kekuatan tumbukan yang mengerikan langsung mengangkat Qi Feng. Qi Feng memuntahkan seteguk darah dan menjerit. Jiwanya terhubung dengan Thunder Flame Speeder. Ketika Qi Feng terluka parah, perisai petir tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan jika meledak. Teratai api penghancur dunia. Saat perisai guntur meledak, teratai besar yang menyala-nyala mekar di depan Qi Feng. Apa? Segalanya terjadi begitu cepat sehingga orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Baik di dalam maupun di luar venue, orang hanya dapat melihat guntur dan tanda api yang tak ada habisnya beterbangan, dan tidak dapat melihat situasi spesifik di dalam ring sama sekali. Dan jurus pamungkas Liu Minghao yang menakutkan menerobos pertahanan mutlak laba-laba api guntur dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak perlu bernapas, dan dia langsung melepaskan jurus pamungkasnya. Ledakan. Teratai yang menyala-nyala bermekaran, ribuan mil jauhnya dalam sekejap, dan langsung meledakan seluruh arena. Bahkan penghalang di arena pun meledak, dan gelombang udara yang mengepul mengalir ke arah wajah. Orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily merasa ngeri, dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Untungnya, generasi tua dari orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily mengambil tindakan tepat waktu untuk membantu generasi muda dari orang-orang kuat melawan akibat yang mengerikan ini. Di sisi klan abadi, dari atas ke bawah, tidak ada yang bergerak, membiarkan gelombang kejut yang mengerikan melewati mereka. Angin kencang itu seperti pisau, dengan kekuatan guntur dan api yang berkobar, membuat rambut semua orang beterbangan dan pakaian mereka berdesir, namun tidak ada yang melawan. Bagi anggota kuat klan Demon Eye Water Lily, dampaknya gelombang, yang penuh dengan ancaman pembunuhan, tidak dapat menimbulkan kerugian besar bagi semua orang. Ketika angin kencang bertiup, baik Liu Minghao dan Qi Feng terlempar ke sudut ring, dan laba-laba api guntur yang besar, di bawah pukulan yang mengerikan ini, tergeletak di tanah dan meringkuk bersama. Aura Liu Minghao dan Qi Feng turun dengan cepat dan menjadi sangat lemah. Bahkan laba-laba api guntur gemetar saat ini, dan tanda guntur di sekitarnya jauh lebih redup. Klik. Tombak petir ditusukkan ke batu bata arena. Liu Minghao berdiri dengan gemetar sambil memegang tombak. Saat ini, separuh tubuh Liu Minghao telah roboh, dan kepalanya seperti fas yang dipukul dengan keras, penuh retakan, dan sepertinya meledak kapan saja. Namun, saat ini, dia berdiri, dan tangan besarnya perlahan melepaskan diri dari tombak. Tangannya terus gemetar, dan perlahan dia membentuk segel. Berdengung. Bayangan Ming Liu perlahan muncul, namun bayangan itu muncul begitu saja dan perlahan menghilang. Liu Minghao benar-benar kelelahan. Qi Feng jelas tidak jauh dan tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Yang paling penting adalah tanda petir pada laba-laba api guntur perlahan menyala, dan perlahan terbangun dari pertahanan absolut. Liu Minghao hanya bisa menghela nafas, memegang tombak di tangannya yang besar, menggunakan kekuatan terakhirnya, dia melompat turun dari ring. Begitu Liu Minghao melompat turun, tubuh kaku Qi Feng pulih setelah diberi nutrisi oleh kekuatan laba-laba api guntur. Namun, dia sedikit lebih lambat, jika tidak, Liu Minghao tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar dari ring dan hanya akan dibunuh olehnya. Wajah Qi Feng pucat pasti. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Minghao benar-benar melakukan gerakan membunuh yang begitu mengerikan. Jika bukan karena Thunder Flamespeeder, dia akan mati berkali-kali. Dan laba-laba api guntur hampir seratus kali lipat asal usulnya. 5898. Tuan Longchen, semuanya akan baik-baik saja. Ketika mereka melihat Longchen berjalan ke atas ring, hati semua orang langsung menegang. Meskipun mereka semua tahu bahwa Longchen sangat kuat, teror musuh berada di luar imajinasi mereka. Terutama kurcaci bernama Yuan San, yang tidak menunjukkan nafas apapun, namun dapat membawa rasa takut jauh ke dalam jiwa manusia. Sebagai orang terakhir yang muncul, yaitu orang kuat terakhir, dia harus menjadi yang terkuat di antara ketiganya. Sulit untuk tidak mengkhawatirkan Longchen. Jangan khawatir, alasan mengapa Longchen kuat adalah karena kita tidak pernah tahu seberapa kuat dia. Melihat punggung Longchen, Chu Yao tersenyum lembut, matanya penuh percaya diri. Longchen adalah orang yang merasa tidak aman, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengetahui semua kartu asnya. Apa yang Anda lihat tentang Longchen hanyalah sebagian dari kekuatannya. Jangan khawatir, perhatikan saja baik-baik. Ayo pergi. Liu Ruyan juga mengikuti. Apakah itu Chu Yao atau Liu Ruyan? Mereka sangat mengenal Longchen. Longchen selalu berjuang dalam bahaya, yang telah menciptakan kebiasaannya untuk tidak pernah mengungkapkan kartu trufnya kecuali benar-benar diperlukan. Dalam kata-kata Longchen, ketika musuh mengetahui semua kartu truf Anda, Anda tidak jauh dari kematian. Apakah itu orang kepercayaan seperti Chu Yao dan Liu Ruyan, atau saudara lelaki yang penuh gairah seperti Guo Ran dan Yue Zifeng, mereka semua saya tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki Longchen. Ketika Longchen melangkah ke atas ring, cincin yang hancur itu langsung pulih di bawah berkah formasi. Pada saat yang sama, penghalang Dewa Persegi menyelimuti seluruh cincin. Ketika dia melihat arena berdarah, murid Lord Siwa sedikit menyusut, tidak, penghalang berdarah itu adalah token Chang Tian melawan Lord Emperor. Penghalang ini tidak hanya kuat, tapi juga mengisolasi semua nafas. Jelas mereka ingin token di tangan Longchen menjadi tidak valid, sehingga kekuatan kaisar tidak bisa datang, sehingga membunuh Longchen. Seorang lelaki tua senior dari klan undet, mau tak mau berubah warna. Sepertinya Lian Sang Qiang memiliki niat untuk membunuh Longchen, dan dia tidak ragu-ragu menyanyiakan keberuntungannya untuk membentuk formasi berdarah ini. Apa yang bisa kita lakukan? Formasi langit darah ini adalah energi terkondensasi dari seluruh laut tenggelam. Bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak dapat memecahkannya dengan satu pukulan. Yang penting adalah, meski kita bisa bekerja sama untuk mengalahkannya, bagaimana tiga Lian yang kuat bisa berdiam diri. Pada suatu waktu, banyak eksekutif senior yang diam-diam merasa cemas, namun tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Jangan khawatir, semuanya. Pertama-tama, Longchen tidak mudah dikalahkan. Bahkan jika Longchen dikalahkan, aku tidak akan membiarkan diam mati di sini. Melihat Longchen di atas ring, mata Master Si Hua berbinar. Sentuhan tekat. Berdengung. Ketika Longchen melangkah ke atas ring, penghalang muncul. Setelah penghalang muncul, Ria Kurcaci itu melangkah ke atas ring. Penghalang ini tidak membatasi dirinya dan dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Hahaha, Longchen, Blood Sky Barrier ini adalah tempat kamu akan dimakamkan hari ini. Ria Kurcaci itu berjalan menuju ring dan tertawa dengan arogan. Suaranya tajam dan tipis, seperti ujung jarum yang menusup telinga seseorang, membuat orang sangat tidak nyaman. Apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan token kaisar ketika kamu melalui pertempuran sebesar itu? Kalian sungguh lucu, kecuali Grid Hadron, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk saya gunakan. Dan kamu, di depanku, hanyalah seekor semut. Meskipun Anda, seekor semut, lebih kuat dari semut lainnya, Anda tetaplah seekor semut, dan tidak ada yang dapat diubah. Longchen berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan memandang pria Kurcaci itu dengan acuh-ta'acuh. Matanya yang acuh-ta'acuh dan menghina seperti kaisar surga yang memandang rendah semua makhluk hidup. Melihat temperamen Longchen yang arogan dan arogan, senyuman muncul di wajah Liu Ruyan dan Cuyao. Dalam kesan mereka, Longchen seharusnya terlihat seperti ini. Aura Tuan Longchen benar-benar berbeda. Liu Rujiao dan yang lainnya melihat Longchen dalam keadaan ini untuk pertama kalinya dan tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun Longchen telah mengambil tindakan di klan abadi gelombang, bahkan dalam keadaan bermusuhan, Longchen tidak pernah menunjukkan aura seperti itu. Saat ini, Longchen tampak seperti orang yang berbeda. Karena di hutan iblis abadi, dia tidak bisa memperlakukanmu sebagai musuh, jadi dia menahan diri dan menahan tangannya kemana-mana. Saat ini, Longchen adalah Longchen yang asli. Selanjutnya, Anda akan melihat kekuatan sejati Longchen. Suara Liu Ruyan sedikit bersemangat. Longchen akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia menantikan kekuatan penuh Longchen. Faktanya, dia juga sangat penasaran dengan Longchen. Longchen penuh misteri, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya. Misteri ini adalah salah satu alasan yang membuatnya tertarik. Hahaha, lucu sekali. Bukankah kalian manusia belajar sejarah? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu manusia pernah menjadi budak dan makanan darah? Kalian manusia adalah semut yang sebenarnya. Pria kurcaci itu sepertinya mendengarkan. Itu adalah lelucon besar dan dia membalas. Dihadapkan pada ejekan pria kurcaci itu, Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Pertama, umat manusia bukanlah semut. Jika itu adalah semut, ia tidak akan berdiri di puncak semua ras dan menguasai suatu zaman. Kedua, semut yang saya bicarakan tidak ditujukan pada klan Magic Eye Water Lily, apalagi keluarga rumput dan pepohonan, tetapi pada anda secara pribadi. Ketiga, apakah anda seekor semut atau bukan? Biasanya anda memerlukan titik acuan, dan jarak antara anda dan saya sangat besar, jadi bagi saya, anda adalah seekor semut. Meski kita berdiri di panggung yang sama, aku tetap ingin meremehkanmu. Longchen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan fasi, dengan tatapan tenang, seolah-olah dia tidak menganggap serius pertarungan hidup dan mati ini. Kata-kata Longchen bahkan lebih tajam. Meskipun umat manusia memiliki sejarah penghinaan, umat manusia juga pernah berdiri di puncak semua ras, dihormati oleh sembilan surga. Sebaliknya, tidak ada tokoh yang menggemparkan dalam sejarah klan Demon Eye Water Lily. 5899. Penghalang empat sisi di arena tidak bisa dihancurkan. Semua orang awalnya mengira itu hanya untuk mencegah Longchen melarikan diri, tapi mereka tidak menyangka bahwa penghalang ini setara dengan susunan pengumpul roh pria Kurchachi. Kekuatan dasyat mengalir ke arena dari segala arah, dan terlihat dengan mata telanjang bahwa semburan itu diserap oleh manusia Kurchachi. KKK. Ada suara klik di dalam tubuh pria Kurchachi itu, dan suara patah tulang pun terdengar. Kemudian, tanda seperti ular piton aneh muncul di kulit pria kerdil itu, dan tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya diregangkan oleh kekuatan yang aneh, dan setiap kali tubuhnya diregangkan satu inci, nafasnya menjadi lebih keras, dan kekuatan energi serta darah muncrat ke segala arah seperti tsunami. Satu inci, dua inci, tiga inci. Saat tubuh pria kerdil itu diregangkan, tingginya dari lima kaki menjadi tujuh kaki. Nafasnya seperti gunung berapi yang meletus, dan kekuatan darah yang dahsyat membuat arena menjadi tidak nyaman. Menggoyang. Aura ini lebih kuat dari Qi Feng. Liu Minghao terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa manusia Kurchachi yang muncul sebagai final pastilah yang terkuat di antara mereka. Tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat. Auranya saat ini telah melampaui Qi Feng pada puncaknya, dan auranya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus menanjak. Menghadapi pria Kurchachi dengan aura yang meningkat pesat di depannya, Long Chen tampak tenang dan hanya menatapnya dengan tenang, tidak mengganggu kemajuannya atau melepaskan auranya sendiri. Apakah tidak masalah jika Tuan Long Chen begitu ceroboh? Melihat Long Chen begitu santai, Liu Rujiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Long Chen tidak pernah ceroboh. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Tetapi... Meskipun Liu Ruyan mengatakan ini, Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat sangat santai, menghadapi pria Kurchachi yang menakutkan, bukankah ini benar-benar ceroboh? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Long Chen tidak mengeluarkan nafasnya, itu berarti semuanya berada di bawah kendalinya. Orang itu belum bisa mengancam Long Chen, kata Liu Ruyan. Gemuruh! Aura manusia Kurchachi masih meningkat, namun setelah tinggi badannya naik dari 5 kaki menjadi 7 kaki, dia tidak bisa lagi bertambah tinggi. Dengan tinggi 7 kaki, meskipun ia tidak bisa dianggap Kurchachi, ia masih sedikit lebih pendek dari Long Chen. Pada saat ini, dia memiliki tanda yang bersilangan di tubuhnya. Beberapa rune berliku-liku seperti ular berbisa, dan beberapa seperti kelabang yang ditutupi tentakel. Mereka terlihat sangat aneh. Hal yang paling menakutkan adalah rune di tubuhnya terus-menerus menggeliat, seolah-olah iblis telah terbangun, dan aura pembunuh yang memancar sangat dingin. Ledakan! Tiba-tiba arena bergetar hebat, dan aura manusia Kurchachi itu sepertinya sudah mencapai titik ekstrimnya dan akhirnya stabil. KKK Pria Kurchachi itu memutar lehernya, dan tulangnya mengeluarkan suara berderak yang aneh. Dia tampak sangat puas dengan kekuatannya saat ini, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Anda sebenarnya tidak mengganggu kemajuan saya. Aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu bodoh atau pintar. Jika Anda baru saja mengambil inisiatif untuk menyerang saya, itu akan menyebabkan kekuatan penghalang melakukan serangan balik secara pasif, dan kemungkinan besar Anda akan dikalahkan dalam sekejap. Membunuh Pria Kurchachi itu memandang Long Chen dan berkata, Apa? Mendengar kata-kata Pria Kurchachi itu, orang-orang kuat dari klan abadi terkejut dan marah. Orang-orang dari klan lili air mata iblis terlalu berbahaya. Mereka tidak bisa menahan keringat untuk Long Chen. Penghalang itu bukan hanya penghalang pertahanan, tapi juga serangan pasif. Dengan kata lain, jika Long Chen ingin melarikan diri, dia akan langsung terbunuh oleh penghalang tersebut. Pada saat itu, ekspresi para tetua klan undet menjadi sangat jelek. Pria Kurchachi itu dengan terang-terangan menceritakan rahasia ini, yang berarti mereka ingin membunuh Long Chen dengan cara apapun. Wajah Master Sihua juga menjadi serius gelombang Soverse.com gelombang meskipun dia telah menangani semua urusan klan abadi atas nama Liu Changtian selama bertahun-tahun, dia setara dengan pemimpin klan abadi. Namun, klan abadi tidak mengalami krisis besar selama bertahun-tahun, dan dia tidak menemui masalah yang sulit. Saat ini, Long Chen terjebak di dalam ring. Lawannya menjelaskan bahwa dia akan melakukan segala cara dan tidak peduli dengan aturan atau wajah. Ini sama saja dengan deklarasi perang langsung terhadap klan undet. Pada saat ini, sebagai pemimpin klan undet, dia seharusnya membubarkan diri dan menyelamatkan Long Chen. Namun, Guru Sihua memiliki kepribadian yang pendiam dan lembut serta tidak menyelesaikan sesuatu dengan mudah. Namun, intimidasi dari pihak lain terlalu berlebihan, dan dia harus mengungkapkan pendiriannya. Tepat ketika Tuan Sihua hendak berdiri, suara Long Chen datang dari atas ring. Itu hanya penghalang tingkat rendah, dan itu tidak menarik perhatianku. Ingat, kalau soal bermain formasi, ras manusia adalah nenek moyangnya, jadi jangan malu di sini. Alasan mengapa saya tidak menyela Anda adalah karena saya tidak repot-repot menyela Anda. Anda bukan tandingan saya sekarang. Saya bisa merasakan darah dan rune di tubuh Anda masih dalam keadaan lapar dan haus. Anda masih jauh dari kondisi puncak Anda. Terus berlanjut. Petik 2. Anda. Kata-kata Long Chen mengejutkan dan membuat marah pria kurcaci itu, dan juga memenuhi hati orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily dengan keterkejutan. Saya masih membual bahkan ketika saya akan mati. Orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily berpikir bahwa Long Chen hanya memaksa dirinya untuk tetap tenang. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, dia seharusnya ketakutan setengah mati. Hahaha. Setelah terkejut, pria kurcaci itu tertawa dan berkata. Menarik, berpura-pura atau tidak, tidak masalah, itu hanya akan membuat pertarungan ini semakin menarik. 5900. Aku tahu itu. Ketika pria kurcaci itu menengadah ke langit dan tertawa, Liu Ruan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tamparan Long Chen hampir merupakan peluncuran bersyarat. Seringkali, ketika Long Chen mengambil tindakan, dia tidak melakukannya secara khusus untuk mempermalukan orang, melainkan dia melakukannya sepanjang tahun dan mengembangkan suatu kebiasaan. Ketika kondisi tamparan terpenuhi, tidak peduli apa identitas orang lain, konsekuensi setelah tamparan itu tidak dipertimbangkan oleh Long Chen. Pada saat itu, Long Chen hampir tidak bisa mengendalikan tangannya dan selalu bersenang-senang sebelum berbicara. Jadi, ketika lelaki kurcaci itu mengira dia yakin akan kemenangan, semuanya terkendali, dan bisa bermain-main dengan tikus seperti kucing, tawa arogannya ditakdirkan untuk mendapat tamparan keras di wajahnya. Ledakan Pria kurcaci itu ditampar, ditendang lagi, dan dihantam pembatas dengan keras. Penghalang itu mengeluarkan suara keras, dan seluruh manusia terpental kembali. Ini. Orang-orang terkejut. Semua orang menatap cincin itu dengan penuh perhatian. Orang-orang dapat dengan jelas melihat tamparan Long Chen pada pria kurcaci itu. Pria kurcaci itu tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi cahaya ilahi pelindung tubuhnya menyala secara otomatis. Rune di tubuh Yuki segera berkumpul di wajahnya, tetapi dengan tamparan Long Chen, Rune itu tersebar dengan paksa. Saat cahaya pelindung tersebar, pria kurcaci itu langsung kehilangan pertahanan pelindungnya. Tendangan Long Chen mengenai perut bagian bawahnya dengan keras, dan tendangannya sangat kuat. Uff! Pria kurcaci itu menabrak penghalang. Setelah terpental kembali, dia berguling beberapa kali di tanah dan tiba-tiba setegup darah muncrat. Orang-orang terkejut. Ini baru saja dimulai, tapi pria kurcaci itu sudah terluka. Setelah Long Chen menyerang, dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, menatap pria kurcaci yang tergeletak di tanah tidak jauh dari sana dan muntah darah. Suaranya dingin dan arogan. Saya mengatakan bahwa jika Anda tidak menunjukkan bentuk terkuat Anda, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Apakah kamu percaya kali ini? Kamu kentut. Pria kurcaci itu bangkit dari tanah, dengan bekas tamparan yang dalam di wajahnya. Saat ini, wajahnya penuh keganasan dan niat membunuh. Ledakan. Pria kurcaci itu menendang tanah, dan cincin itu langsung retak. Dia bergegas ke Long Chen seperti meteor, dan meninju Long Chen seperti kilat. Di tinjunya, tanda hitam terjalin, membentuk sarung tangan yang aneh. Saat tinju dipukul, ruang terdistorsi di area yang luas. Dengan pukulan ini, bahkan orang-orang di luar penghalang merasakan tekanan yang menyesakan, dan jiwa mereka gemetar. Menghadapi pukulan mengerikan dari pria kurcaci itu, Long Chen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, mengulurkan satu tangan, dan menunjuk dengan satu jari. Kemudian jari-jarinya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi kepalan. Long Chen mengambil tindakan secepat kilat, yang mempesona. Pa! Terjadi ledakan, gelombang udara tumpang tindih, dan pukulan mengerikan pria kurcaci itu diblokir oleh telapak tangan Long Chen. Saat Long Chen memblokir tinju, kaki kanan Long Chen menjadi porosnya dan dia membuat putaran besar. Pria kurcaci itu terkejut saat mengetahui bahwa tinjunya benar-benar tersedot oleh telapak tangan Long Chen. Saat telapak tangan Long Chen ditarik, tubuh pria kurcaci itu langsung terlempar dan dia diusir oleh Long Chen. Apa? Pukulan ini mengejutkan semua orang kuat, bahkan orang kuat di level Lian San Kiang dan Master Si Hua tergerak olehnya. Serangan Long Chen secepat kilat dan berubah tanpa alasan apapun, tetapi memungkinkan orang untuk melihatnya dengan jelas, dan setiap perubahan detail ditampilkan di depan semua orang. Karena mereka melihatnya dengan jelas, orang-orang kaget. Menghadapi pukulan pria kurcaci itu, Long Chen melakukan tiga gerakan. Pukulan pertama datang dari Zi Feng. Zi Feng tidak memukul langsung pukulan pria kurcaci itu, tetapi sengaja melewatkannya, membuat pukulan pria kurcaci itu tidak seimbang. Pria kurcaci itu secara naluriah mengoreksi sudutnya, jika tidak, pukulannya tidak akan bisa mengenai kepala Long Chen, sehingga kehilangan maknanya. Saat dia mengoreksi sudut tinjunya gelombang, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk campur tangan. Pada saat intervensi, tinju Long Chen baru saja mengenai. Kebetulan itu adalah sudut yang dia koreksi. Ketika kekuatan baru mengoreksi kekuatan lama, tinju Long Chen turun tangan, merusak keseimbangan kedua kekuatan dengan tepat. Saat kekuatan pukulan ini kehilangan keseimbangannya, saat kekuatan dilepaskan dan ditarik kembali, tinju Long Chen berubah dari mendorong menjadi menghisap, benar-benar mengganggu kekuatan pria kurcaci itu, dan seluruh orang terlempar. Jari, pukulan, dan telapak tangan secepat kilat, misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi ketika Long Chen melakukannya, itu sangat mudah dan bebas, seperti kijang yang menggantung tanduknya, tanpa meninggalkan jejak. Pukulan keras pria kurcaci itu dengan mudah dijinakkan oleh Long Chen. Pukulan ini menunjukkan kendali tertinggi Long Chen atas kekuasaan. Tuan Long Chen mengajari kita apa artinya memindahkan seribu pon dengan empat ons. Kaisar Miao yang kuat dari klan abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelumnya, Long Chen menyebutkan kepada mereka bahwa umat manusia memiliki pepatah, yang disebut empat ons untuk memindahkan seribu kati, tetapi dia tidak memberi tahu mereka secara spesifik, membiarkan mereka berpikir dan memahaminya sendiri. Karena klan immortal Ming Liu selalu berselisih dengan umat manusia, dan mereka tidak memahami hal-hal tentang umat manusia. Setelah berpikir keras, mereka tidak mengerti alasannya. Sekarang, Long Chen menggunakan sedikit kekuatan untuk dengan mudah mengalahkan pukulan keras pria kurcaci itu. Mereka tiba-tiba mengerti apa artinya memindahkan seribu pon dengan empat ons. Sebenarnya, ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Long Chen bisa memberi tahu mereka secara langsung, atau dia bisa langsung menyembunyikannya untuk mereka. Namun, seperti kata pepatah, Tao tidak boleh dihotbahkan dengan enteng dan Dharma tidak boleh dijual dengan harga murah. Banyak hal yang harus dibayar dengan harga tertentu, dan baru akan dihargai setelah diperoleh. Mereka telah lama merenung tetapi tidak mampu menembus belenggu. Sekarang mereka mendapat pencerahan, yang sangat jarang terjadi pada mereka.